Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk berbagi informasi dan untuk setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Gak pake lama, watch. Dan Fajello dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1962 di Madison, New Jersey, Amerika. Dia adalah pria tampan yang selalu menarik banyak perhatian kemanapun dia pergi. Semasa sekolah, teman-teman sekelasnya meyakini jika Dean akan menjadi orang yang sukses. Dean yang seorang pelangi memiliki keinginan untuk menjadi salah satu dari lima orang pria pelangi yang terkenal di dunia. Namun mimpi-mimpi tersebut tentunya tidak akan mudah didapatkan tanpa gelar ataupun uang. Dan Dean yang tidak menamatkan kuliahnya pada tahun 1977 bekerja di perusahaan konstruksi sebagai tukang semen. Yang pekerjaan ini tidak bertahan lama karena dia tidak suka bekerja keras. Dia menginginkan pekerjaan yang mudah dengan uang yang banyak. Dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut dan bekerja di sebuah spa medis. Di sini dia menjadi ahli dalam menghilangkan rambut atau laser hair removal. Dia menyukai pekerjaan barunya yang tidak membutuhkan banyak tenaga dengan nilai uang yang fantastis. Di tahun 1980-an, Dean bekerja di Soho Skin Clinic yang tempat ini menjadi langganan Madonna dan Drew Barrymore. Di sini, Dean bekerja sebagai terapis dan dia sangat bagus dalam pekerjaannya sebagai ahli laser. Para klien menyukai Dean yang menyenangkan serta memiliki kepribadian yang baik. Banyak orang berpendapat jika kunci kesuksesan pria itu adalah pesonanya. Dengan keberhasilannya, di tahun 1996, dia memulai prakteknya sendiri bernama Skid Ovation yang berada di sebuah kantor di Park Avenue. Spa medis ini menawarkan perawatan pengangkatan pembulu darah, elektrolisis, laser hair removal, perawatan kulit, penghapusan tato, dan perawatan wajah. Namun keberhasilan Dean justru berbanding terbalik dengan berita yang beredar di luaran. Sebagai ahli kulit ternama yang sukses, Dean memiliki gaya hidup hedon. Dia seringkali mengadakan pesta di mansion mewahnya dengan berbagai minuman mahal serta obras. Mansion yang terletak di daerah Newark itu dulunya milik dari seorang bintang opera terkenal bernama Maria Jeritza yang dijuluki sebagai The Moravian Thunderbolt. Dean juga merupakan seorang pecandu yang tidak bisa lepas dari barang-barang tersebut. Selain obras, dia juga memiliki sebuah resep obat yang biasa digunakannya saat bekerja. Obat ini memiliki kekuatan lima kali lebih tinggi dari obras. Untuk mendapatkannya, Dean mencuri kertas resep obat dari mantan bosnya. Pada Oktober 1998, ketika sang mantan bos mengetahui hal tersebut, dia melaporkan pencurian itu pada polisi. Dan Dean pun difonis hukuman tiga tahun masa percobaan ditambah enam minggu masa rehabilitasi. Dean yang hidup hedon juga memiliki banyak hutang karena gaya hidup mewahnya. Namun setiap kali mendapatkan masalah, pacar kayanya yang bernama Greg akan selalu membereskannya untuk dedek gemoy berperut roti sobek. Greg mengeluarkan banyak uang setiap kali Dean memiliki masalah dengan hukum dan tagian hukumnya jadi membengkak menjadi 80 ribu dolar. Namun karena rasa cintanya, dia tidak keberatan menghabiskan uang demi sang kekasih. New York di tahun 2002 merupakan era baru dalam dunia kosmetik. Masyarakat kelas atas bersedia mengeluarkan banyak uang untuk tampil sempurna. Karena hal ini, dia justru mendapatkan banyak klien yang bersedia menghamburkan uang demi menjalani rangkaian operasi plastik. Hal inilah yang membuat klinik milik Dean tetap berjalan dengan baik walaupun dia pernah bermasalah. Para klien mengenal Dean sebagai dokter Dean Fayelo yang mengklaim jika lasernya dapat memperbaiki hampir semua kondisi kulit. Tetapi walaupun begitu, hasilnya tidak cukup memuaskan. Beberapa dari pasiennya mendatangi dokter lain bernama dokter Roy untuk meminta pendapat kedua setelah mengalami komplikasi yang terjadi akibat perawatan di klinik Dean. Di wajah mereka, terdapat luka parut yang menyakitkan bahkan bisa merusak jaringan kulit. Menurut dokter Roy, tidak ada satupun dokter yang akan merusak prosedur perawatan kulit mereka. Dokter Roy merasa curiga dengan prosedur perawatan yang dilakukan oleh Dean. Sehingga dia mulai mencari tahu siapa Dean sesungguhnya. Dia menelpon negara bagian New York serta mencari secara online untuk melihat apakah Dean sebenarnya seorang dokter dan di mana dia mendapatkan lisensinya. Namun, dokter Roy tidak berhasil menemukan apapun tentang Dean yang berarti Dean bukanlah seorang dokter, melainkan hanyalah penipu berkedok dokter. Di pertengahan tahun 2002, Kejaksaan Agung New York dan berita TV lokal semua mengintai kantor Dean. New York Post bahkan menerbitkan berita investigasi terhadap Dean. Dua hari kemudian, dia ditangkap atas tiga tuduhan praktek kedokteran tanpa lisensi. Dia dibebaskan dengan jaminan berupa syarat tidak boleh merawat pasien. Dalam kasus ini, Dean menghabiskan uang sejumlah 75 ribu dolar untuk pengacara dan 5 ribu dolar untuk obligasi. Dan lagi-lagi, Greg yang akan membereskan masalah keuangannya. Setelah kejadian ini, Dean tidak berubah. Dia justru semakin menjadi-jadi. Kebiasaan pecandunya hanya akan bisa dia jalani dengan menghasilkan uang yang banyak melalui klinik kecantikannya. Saat itu, diketahui dia memiliki hutang lebih dari 500 ribu dolar. Untuk kembali mendapatkan uang, setahun kemudian, dia menyewa apartemen milik temannya di daerah Manhattan yang secara diam-diam dirubah menjadi sebuah klinik. Salah satu kliennya adalah seorang bengkir berusia 35 tahun bernama Maria Cruz. Maria, seorang yang ambisius dan pekerja keras. Di tahun 1992, Maria pindah dari Filipina ke New York. Dia memiliki impian untuk sukses di Amerika. Beberapa tahun kemudian, dia berhasil mendapatkan gelar MBA dan sedang merencanakan karir di bidang finance. Dengan kerja kerasnya, Maria berhasil bekerja di Barclays Capital sebagai analis kredit senior dengan gaji 6 digit. Namun dengan kekayaannya, Maria justru memilih hidup sederhana dan menabungkan semua uangnya. Dia adalah wanita yang sangat pemurah. Setiap kali keluarganya berkunjung dari Filipina, dia akan menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan mereka. Di balik kesuksesannya, Maria memiliki masalah kesehatan di bagian lidah yang disebut sebagai black hair itang atau lidah rambut hitam. Penyakit ini membuat lidahnya berwarna kehitaman dengan bintik-bintik kecil yang turus tumbuh dan terlihat seperti bulu. Hal ini menyebabkan bau mulut serta rasa logam pada mulut. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati yang terdapat pada tonjolan lidah yang berfungsi sebagai pengecap rasa atau yang disebut papila. Sebelumnya, dia telah mendapatkan perawatan dari dokter lain. Namun karena tidak ada kemajuan, Maria pun mencari dokter lain secara online. Hingga akhirnya, dia menemukan website klinik milik Dean. Dean mengatakan jika dia bisa menghilangkan penyakitnya dengan laser dan menjadwalkan Maria untuk mendapatkan perawatan di tanggal 13 April 2003. Dia mengirimkan jadwalnya melalui email dan meminta Maria untuk membayarnya dengan uang tunai. Dan sejak saat itu, Maria pun menghilang. Sebulan kemudian, Dean memasarkan rumahnya untuk dijual. Setelah rumahnya terjual, Dean dan Greg memutuskan untuk berpisah dan Dean mendapatkan uang sebagai kompensasi perpisahan mereka. Di bulan September 2003, dengan visa turis selama tiga bulan, Dean terbang ke Costa Rica dan menginap di sebuah resort mewah dengan menyewa kamar terbaik seharga 500 dolar per malam. Setelah hilangnya Maria, keluarganya melaporkan kehilangannya. Polisi telah mencarinya selama enam bulan tetapi mereka menemukan jalan buntu. Pada awalnya polisi menduga jika Maria hanya menghilang. Namun setelah mereka memeriksa komputernya dan menemukan email janji temunya dengan Dean, polisi pun mulai menyelidiki Dean. Ketika tidak berhasil menemukannya, mereka pun menghubungi Greg menanyakan keberadaan Dean saat itu. Greg mengatakan jika mereka telah berpisah dan dia tidak mengetahui di mana Dean, tetapi dia bersedia untuk ditanyai. Saat polisi menanyakan apakah Greg pernah melihat Dean melakukan sesuatu yang aneh, seketika Greg menceritakan ketika beberapa minggu sebelum mansion tersebut dijual, dia mencium bau aneh yang seperti aroma kucing mati. Dan pada satu waktu ketika Greg kembali datang, dia menemukan Dean yang saat itu sedang menyemen lantai garasinya. Saat dia menawarkan bantuan, Dean menolaknya dan menyuruh Greg untuk bersantai di dalam rumah. Pada tanggal 18 Januari 2004, dengan membawa surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa bagian dari garasi dan menemukan jasad Maria berada dalam koper yang dikubur di lantai garasi. Polisi yang ingin menangkap Dean tentunya tidak sulit untuk mencarinya. Melalui kredit kartunya, mereka mengetahui di mana lokasi tempat Dean saat itu. Di tanggal 26 Februari 2004, saat polisi tiba untuk menangkapnya, mereka menemukan Dean yang sedang bersantai minum-minum di pinggir kolam renang bersama dengan teman-temannya. Selama di sana, dia memperkenalkan dirinya sebagai dokter dari New York. Dean menghabiskan waktu selama 15 bulan di penjara Costa Rica sebelum akhirnya diekstradisi ke Amerika pada Mei 2005. Dalam persidangan, dia mengakui jika Maria tewas dalam proses operasinya. Dean telah menyuntikkan obat berjenis Lidoken dengan dosis yang berlebihan pada lidah Maria yang membuat wanita itu kejang-kejang. Pada saat itu, Dean sempat menelpon seorang dokter di UGD sebuah rumah sakit. Sang dokter meminta Dean untuk segera membawa Maria ke UGD. Namun alih-alih membawa Maria ke sana, Dean justru berjalan mondar-bandir kebingungan hingga Maria meninggal. Dia memasukkan tubuh mungil Maria ke dalam sebuah koper besar dan membawanya ke mansion untuk dikubur di lantai garasi. Menurut Hakim, Dean seorang pria berbahaya yang akan berusaha mendapatkan semua keinginannya tanpa peduli resiko yang akan dihadapinya. Dia menjalankan klinik tanpa memiliki gelar medis maupun lisensi untuk praktek kedokteran. Di dalam website kliniknya, dia mengklaim memiliki gelar Master of Science dan sertifikat profesional elektrologis yang pada kenyataannya sertifikat tersebut telah kandaluarsa pada tahun 1998. Dia juga gagal mendapatkan pendidikan lanjutan untuk kembali mendapatkan sertifikat. Pada tanggal 16 Oktober 2006, Dean mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan difonis hukuman penjara selama 20 tahun dengan kesempatan pembebasan bersyarat di tahun 2022. Buat yang suka roti sobek, mohon maaf. Berhubung Dean sekarang udah berumur 62 tahun, kemungkinan roti sobeknya udah berubah jadi lemper. Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan untuk kalian yang masih betah nonton hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and death. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.